Bangunan stasiun ini bukanlah bentuk awalnya, renovasi terjadi di tahun 1926 setelah Batavia Zut, pengelola stasiun di sisi selatan ditutup. Setelah renovasi selesai pada 19 Agustus 1929, stasiun ini resmi digunakan pada bulan Oktober tahun yang sama. Sang arsitek adalah Insinyur Franz Johan Lorenz Gitzels, lelaki Belanda kelahiran Tulung Agung, Jawa Timur. Inilah karya terbesar Gitzels yang memadukan arsitektur modern barat dan tradisional. Dalam dunia arsitektur, gedung ini sering disebut bercirikan art deko, yang mengungkapkan kesederhanaan sebagai sebuah bentuk yang menyimpan kecantikan. Sistem transportasi di masa pendudukan Belanda memang menjadi ciri khas Batavia. Peninggalan klasik lainnya adalah jembatan kota Intan, yang kini menjadi salah satu cagar budaya yang menarik. Selain bentuknya yang unik, jembatan angkat yang terbuat dari kayu ini ternyata masih kokoh meski sudah dimakan usia. Di masa lalu, jembatan ini disebut Holder Pasar Buh, atau jembatan pasar ayam. Sebutan ini tak lepas dari lokasinya yang menurut peta masa gubernur jeneral van der Parra, merupakan tempat pasar ayam dan sayuran, yang kini dekat dengan hotel Omni Batavia dan arah menuju pasar ikan. Jembatan gantung ini menjadi saksi lain sibuknya transportasi sungai di kawasan ini. Tak saja berfungsi sebagai jembatan penyeberangan, Holder Pasar Buh juga terbilang jembatan canggih di masanya, dengan teknologi pengungkit untuk menaikkan badan jembatan saat kapal datang melintas, di sungai kali besar yang kini kian pekat. Usianya yang sudah lanjut tentu tak memungkinkan jembatan yang dibangun tahun 1628 ini untuk berfungsi sebagaimana awal didirikannya. Lebih disayangkan lagi, sebagai sebuah peninggalan sejarah yang unik, jembatan ini seperti dibiarkan tanpa perawatan yang memadai. Hal lain yang unik saat menyusuri kota tua adalah bagaimana penamaan benda, bangunan, hingga nama jalan diterapkan. Hampir semua nama-nama jalan terkait dengan cerita atau peristiwa masa lalu di kawasan ini. Menyusuri kota tua memang lebih asyik dengan bersepeda. Tak sulit mencarinya, karena hampir di setiap sudut kota tua ojek sepeda manggal setiap hari. Enaknya lagi, para tukang ojek yang sudah puluhan tahun manggal di sini, bisa sekaligus berperan sebagai penunjuk jalan atau pemandu wisata. Pak Yudi, misalnya. Lelaki berusia hampir 60 tahun ini sudah manggal sejak lebih dari 30 tahun lalu. Tak heran, jika ia sangat mengetahui cerita dan sejarah kawasan yang menjadi tempat manggalnya. Salah satunya adalah asal-muasal penamaan nama jalan tiang bendera di kelurahan Roa Malaka, kawasan kota tua. Ia mengajak El Sinta menyusuri jalan tiang bendera. Jalan tiang bendera hingga ke sebuah kompleks ruko di kawasan ini. Berdasarkan cerita sejarah, penamaan jalan tiang bendera ini memang berasal dari tiang bendera yang sehari-hari terpanjang di depan rumah seorang kapiten China pada pertanggahan abad 18. Kapiten China adalah jabatan seorang warga keturunan China yang mau berkolaborasi dengan kompeni. Menurut cerita, di tahun 1743, setiap tanggal 1 atau 10, sebuah bendera dikibarkan pada tiang bendera tinggi di rumah sang kapiten. Berkibarnya bendera ini adalah pertanda para wajib pajak terutama mereka pendatang China dan peribumi harus membayarkan pajak atau upeti kepada pemerintah Belanda. Ini dituturkan oleh Sujadi, seorang pendatang dan kini dianggap sebagai salah satu sesepuh warga tiang bendera. Berbeda dengan Yudi, Sujadi menunjuk sebuah rumah di jalan tiang bendera 2 yang kini berubah fungsi sebagai sebuah kantor. Rumah inilah yang disebut Sujadi sebagai rumah kapiten China, tempat dikibarkannya bendera pajak itu. Mana rumah kapiten yang sebenarnya sepertinya tak lagi terlalu penting. Yang pasti, cukup melegakan jika diantara warga masih ada yang mau peduli pada cerita sejarah terkait dengan wilayahnya. Terima kasih telah menonton! Kawasan kota tua lain di Jakarta adalah Jatinegara di wilayah Jakarta. Nah ini ya, untung, untung. Konon sebutan kaum di belakang nama Jatinegara tidak terlepas dari faktor historis yang terjadi saat penaklukan kota Jakarta oleh koloni Belanda beberapa abad silam. Tepatnya pada tahun 1619. Ini terkait dengan perluasan wilayah jajahan Belanda dengan terbentuknya Verenaging Oost Indice Company atau VOC sebagai pusat perdagangan Belanda. Pangeran Jayakarta dan pasukannya mulai terdesak. Pasukan kompeni Belanda mengepung dari arah Senen, Pelabuhan Sunda Kelapa, dan Tanjung Priok. Perlawanan sengit tak mampu menghindarkan pangeran Jayakarta yang saat itu menjabat sebagai Bupati Jayakarta. Dan pasukannya berkembang ke timur hingga daerah Sunter, lalu menuju selatan. 16153 waktu itu kedudukan benteng pertahanan Jayakarta adalah di sebelah Kelapa. Pada saat itu sering terjadi bentrokan-bentrokan dengan penjajah kompeni Belanda. Dan pada saat pangeran Jayakarta, yaitu ayah andanya dari pangeran Jayakarta yang terakhir ini dipanggil secara mendadak oleh Sultan Banten. Maka yang meneruskan perjuangan adalah pangeran Jayakarta yang terakhir ini, yaitu pangeran Ahmad Jakutera. Melihat situasi yang tidak memungkinkan untuk kembali, pangeran Jayakarta dan sisa pengikutnya meneruskan perjalanan terus ke arah selatan. Hingga sampailah mereka ke sebuah hutan jati yang lebat. Pangeran Jayakarta dan para pengikutnya selanjutnya membangun sebuah perkampungan dan menetap di tempat baru tersebut. Pemukiman itu berkembang dengan kehadiran kaum pendatang lainnya. Karena di tempat itu masih banyak hutan jati, dan kai jati. Karena itulah... ...memakan jati. ...memakan jati. ...memakan jati. ...memakan jati. Mungkin kalau pangeran Jayakarta tidak datang ke sini, mungkin daerah ini mungkin ada dan tidak mungkin disebut jet negara kaum. Karena kembali tadi artinya jet negara adalah pemerintahan yang sejati. Mengapa sekarang dikatakan jati negara kaum? Karena kaum itu satu keluarga atau satu kaum. Jati negara kaum juga biasa disebut dengan jati negara lama. Meski belum dapat dipastikan kapan penamaan kaum ini digunakan, namun nama kaum sendiri diartikan sebagai tempat pemukiman para santri yang ada di sekitar masjid. Hingga kini di pemukiman ini banyak tinggal para pengikut pangeran Jayakarta beserta keturunannya. Bukti peninggalan dari kekuasaan pangeran Jayakarta adalah Masjid As-Salafiyah. Lokasi Masjid ini berada di Jalan Jati Negara Kaum. Ini adalah masjid dari peninggalan pangeran Jayakarta yang diberikan pada tahun 1620. Dan masjid ini aslinya adalah mulai dari tiang ini, tiang besar ini atau dari gerbang. Dari gerbang di sini, seke depan ini adalah masjid yang asli yang dibangun pangeran Jayakarta. Dan sampai saat ini adalah tiang yang empat ini dari Sokoguru Masjid itu sendiri dan juga mimbar. Guru ini melambangkan dari empat sahabatnya. Dari Abu Bakar Umar Masai melambangkan kekegagahan dan kekuatan dari Kulapa Rasidin itu sendiri. Dan adalah sebagai pejuang-pejuang Islam pada zamannya Nabi Muhammad SAW. Mimbar yang digunakan pada saat itu untuk khutbah dari pangeran Jayakarta. Masih dari Jumat dan mungkin juga untuk menyampaikan apa-apa yang saat itu dikutuskan yang akan oleh pangeran Jayakarta sendiri. Jadi pada saat itu juga waktu pangeran Jayakarta sendiri, masjid ini adalah digunakan salah tempat musyawarah dan tempat mengatur strategi. Oh jadi bukan sedang-sedang. Bukan sedang-sedang. Iya. Dan tempat ini juga tempat untuk mensiarkan agama Islam. Pun halnya dengan kubah atau cukup masjid ini. Dahulu, kubah ini difungsikan sebagai alat penyimpanan senjata. Selain itu ruang ini sering digunakan sebagai tempat wirid. Di halaman masjid, tepatnya sebelah kanan masjid terlihat bangunan berupa pendopo. Yang didalamnya terdapat lima buah makam. Salah satu makam diantaranya adalah makam pangeran Jayakarta. Jadi pertama ini pangeran Ahmad Jaketra yang paling sebelah barat. Terus yang agak ke timur itu pangeran Lahut, putraannya dari pangeran Ahmad Jaketra. Terus yang paling timur itu pangeran Surya. Itu adalah makam pindahan yang saat itu dimakan keramat tangkil. Dan sekarang lokasinya digunakan untuk PAM. Namun dengan kesepakatan keluarga besar dan pemerintah, maka disatukan makam ini agar yang diarah mudah. Dan yang paling sebelah utara itu adalah dua makam suami-istri, yaitu Pangeran Sobiri dan Ratu Ropiah. Makam-makam ini kerap dikunjungi para peziarah. Pada hari tertentu seperti Kamis malam dan pada hari Jumat, para peziarah ini biasanya akan lebih ramai. Puncaknya pada peringatan maulid Nabi Muhammad SAW dan Nisku Sa'ban menjelang bulan puasa. Pengunjung bisa mencapai ribuan orang. Mereka bukan hanya dari Jakarta. Dari daerah seperti Bogor, Karawang, Banten, dan Cirebon pun datang. Ternyata bukan hanya lima makam ini saja yang terdapat di luar masjid As-Salahiah ini. Jika kita mengitari sekeliling masjid, maka akan terlihat dempetan makam-makam. Penghuni makam-makam ini merupakan para keturunan dan pengikut dari Pangeran Jakarta. Karena lokasi masjid terletak di pinggir jalan raya jadi negara kaum, tidak heran jika masjid ini dijadikan tempat persinggahan orang-orang yang lewat sekitar masjid. Sambil menunggu waktu sholat tiba, para pesinggah ini pun memanfaatkan masjid untuk beristirahat. Sebuah pohon besar membuat suasana sejuk. Inilah pohon kiara. Konon pohon ini sudah berumur ratusan tahun, sumuran dengan pembangunan masjid As-Salahiah. Bukan hanya masjid bentuk peninggalan dari Pangeran Jakarta, di jati negara kaum masih tersisa dua rumah kuno yang berumur ratusan tahun. Rumah yang terletak di jalan Bekasi Timur ini adalah milik Raden Anhar, bapak lima anak yang merupakan generasi ke-9 dari Pangeran Jakarta. Bangunan rumah ini mirip dengan bangunan rumah betawi pada umumnya. Daun pintu dan jendela yang menempel di depan rumahnya masih terlihat kuno. Dan besi pagar yang memagari rumah masih terlihat keasliannya, meski warna catnya sudah berubah. Tidak sekadar itu, seperangkat meja dan kursi peninggalan zaman Pangeran Jakarta masih terpampang di teras rumah. Ini juga termasuk lama, Pak ya? Termasuk lama nih. Iya, kalau misaf nih. Ini, susah nyarinya nih. Susah ya? Biasanya nyarinya kemana? Udah, udah, cemas barangka ini udah. Sudah dicari. Malah kita nyari, kolektor malah nyari juga. Kolektor. Belum diganti seumur-umur. Awapnya rumah-rumah ini belum pernah diganti. Penduduk jati negara kaum merupakan asli kelahiran Jakarta. Mereka mengaku sebagai keturunan ningrat keraton Jakarta dan bangsawan Banten. Tidak aneh, jika yang masih keturunan keraton Jakarta masih ada yang menggunakan istilah Raden, atau ratu di depan namanya. Itu biasanya mempunyai penyandang gelar Raden. Pada sampai... Laki-laki. Laki-laki, perempuan pun Raden. Perempuan juga Raden. Raden. Nah, cuma kalau panggilan, panggilan istilahnya kita panggilan sayang, bagian ini. Makanya kalau untuk perempuan nung, kalau untuk laki-laki, Nah, kalau untuk panggilan Aden itu sendiri, juga asal di kata Raden, makanya ada panggilan sayang itu Aden di sini. Makanya. Namun seiring perkembangan zaman, semakin lama, keturunan ningrat atau kauman tersebut semakin berkurang di jati negara kaum. Saat ini, penduduk asli jati negara kaum yang merupakan keturunan keraton Jakarta tinggal 60% dari seluruh penduduk jati negara kaum. Dari jumlah tersebut, mereka menempati satu rukun warga, yaitu RW 03, yang terdiri dari 11 rukun tetangga. Kekerabatan antar warga masih terasa kental. Suasana seperti inilah yang masih terus dijaga warga jati negara kaum. Silaturahmi merupakan kunci utama dalam menjalin hubungan. Yang membedakan dengan masyarakat Betawi lainnya, sebagian warga jati negara kaum masih menggunakan bahasa Sunda berdialek Banten dalam berkomunikasi. Bahasa ini terus dipelihara oleh warga secara turun-temurun. Kegiatan kepemudaan juga berjalan secara aktif. Setiap ada kegiatan, mereka biasanya berkumpul untuk membicarakannya, seperti yang dilakukan sekelompok pemuda ini. Posisi pemuda di jati negara kaum ini, ia mempunyai posisi yang sangat artinya bisa dikatakan strategis lah. Artinya sangat diandalkan oleh para orang tua, kemudian juga oleh pengurus, karena memang dia lebih apa ya, mempunyai semangat yang tinggi lah. Jadi itu yang posisi pemuda yang selama ini bisa menjadi penghubung antara orang-orang warga jati negara kaum yang ada tinggal di luar dengan mengadakan event Ahawel ini. Jadi itu yang sangat di, posisinya sangat strategis sekali. Dalam setiap minggunya, para pemuda ini mempunyai aktivitas. Misalnya, kegiatan pengajian, atau biasa disebut dengan istilah ratifan. Bagaimanapun juga secara historis, jati negara kaum merupakan salah satu benteng pertahanan pangeran Jayakarta saat kala melawan kolonialisme Belanda. Yang saat ini eksistensi berupa peninggalannya masih dipelihara oleh keturunannya. Masjid Jutmutiya Berdiri kokoh di kawasan elit Menteng, Jakarta Pusat. Masjid ini menjadi salah satu bangunan bersejarah di kota Jakarta. Kesan kuno langsung terasa saat kaki melangkah mengasuki kompleks masjid yang dibangun pada awal abad 20, atau tepatnya tahun 1910 ini. Dikelilingi rimbun pepohonan, bangunan masjid ini tampak menjulang. Dengan gaya arsitektur khas Eropa abad pertengah, Jutmutiya Gaya klasik sangat terasa manakala kita masuk ke ruang bangunan ini Bangunan dua lantai dalam bentuk balkon melengkung mengitari ruang Seakan mengingatkan kita pada gaya hidup kaum aristokrat Belanda dulu Dari tengah bangunan terlihat atap menjulang dengan lampu kristal antik berukuran besar menggantung di tengahnya Ornamen indah yang terukir di lantai satu dan dua makin menandakan cita rasa tinggi sang bercipta Menilik bentuk bangunan gedung ini tidak menyerupai masjid Maklum di masa lalu gedung ini tak lain adalah kantor De Boblo Sebuah perusahaan pengembang kawasan real estate Menteng Menurut Ketua Yasaan Masjid Jud Mutia Wisnu Dewanto Gedung ini baru difungsikan sebagai masjid pada tahun 1966 Hal ini tidak lepas dari jasa Almarhum Jenderal Abdul Haris Nasution Mantan Panglima Angatan Dalat di era Orde Lama Menurut Ketua Yasaan Masjid 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 Menurut Ketua Yasaan Masjid